di video kali ini aku mau review satu bulan pemakaian MSGlow tapi setempat videonya jangan lupa kalian subscribe channel youtube aku like video ini dan video yang lainnya jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian kita langsung aja ke videonya nah kita langsung aja ke intinya jadi bulan kemarin itu aku baru aja ganti skincare pakai skincare dari MSGlow terus aku gantinya yang paket luminos dan serum luminos nah jadi langsung aja ke hasilnya betul jerawat yang sebulan yang lalu seperti ini jadi kayak gini dan ini lumayan memudar ini apa sih itu? ini lumayan memudar dari sebelumnya menurut aku dan menurut teman-teman aku juga lumayan mudar gitu terus ini nah kalau disini gak terlalu keliatan perubahannya malah muncul jerawat dan ini adalah jerawat ini jerawat apa sih? jerawat batu waktu itu aku tuh kesel kehilang-hilang udah bisa aku pencet-pencet jadi ada bekasnya ini ada bekasnya tapi bekasnya masih baru gitu jadi masih kasar tapi untuk blush ininya sih lumayan mudarin cuma blush ini belum terlalu keliatan hasilnya kalau disini gak ada sih cuma hitam terus kulit kita juga jadi lebih glowing dan lebih putih liat aku tuh gak tau aku yang suka keluar jadi hitam ininya tuh gak tau muka aku yang memputihin pokoknya jadi ini sama ini beda banget dan padahal aku ini gak pake apa-apa gak pake skincare ini gak pake body care aku jarang sih pake body care juga oh iya jadi aku tuh sekarang tuh setiap day cream dirutinin pake sunscreen tapi aku pake sunscreennya dari Wardah yang SVF 30 PA++ PA++ karena mau pake yang MS Glow aku tuh belum ada budget karena MS Glow tuh lumayan mahal ya eh karena bukan gak ada budget maksudnya tuh karena aku tuh gak mau kemahalan gitu kan aku tuh niat ganti skincare itu biar lebih murah lagi masa kalau pake GG Glow yang sunscreen MS Glow berarti jadi mahal lagi udah percuma ganti skincare ya pokoknya hasilnya lumayan lumayan bagus bagus dan belum aku gak bilang bagus tapi ini lumayan bagus kalau aku bilang bagus banget berarti ini udah harus udah hilang nah ini belum hilang dan lumayan bagus kalau dalam waktu satu bulan oh iya krim-krimnya juga masih banyak kecuali satu krim day creamnya sisa segini karena day cream ini sering dipake jadi kan kalau pake MS Glow itu kalian tonton aja night skincare routine atau morning skincare routine aku nanti linknya di deskripsi atau di atas kalian liat aja tonton aja dan disitu aku disini aku mau ngasih tau setelah aku pake day cream aku enggak kalau juhur sholat juhur enggak cuci muka lagi pake facial brush tapi nantinya aku langsung pake ini karena disarankannya gitu enggak pake serum enggak pake toner jadi langsung aja pake ini terus sholat asar juga gitu langsung aja pake ini nah kalau yang maghrib maghrib aku enggak pake apa-apa terus isyanya langsung pake night eh waktu mau tidur bukan isya waktu mau tidurnya aku pake ini ya night creamnya eh night cream ya pokoknya night skincare routine aku liat aja ya nanti oh iya kalau si sunscreennya aku pake di morning skincare routine aku pagi-pagi banget gitu aku pake barengan sama satu paket MS Glow terus si eh skincare si sunscreennya aku juga pake bareng sama ini jadi waktu soat juhur asar kita tuh enggak cuci muka maksudnya tuh enggak cuci muka pake dari MS Glow-nya tapi pake air biasa aja terus nanti kalau udah beres keringin pake ini lanjut pake ini gitu nah kayaknya video ini gak akan panjang-panjang ya aku mau ngasih tau aja satu bulan aku pake MS Glow kayak gimana jadi intinya satu bulan enggak ada masalah apa-apa enggak ada beruntusan enggak ada jerawat tapi ini cuma ada jerawat batu satu doang dan lama dan ini bekas-bekasnya lumayan memudar sedikit aja gitu nah segitu dulu aja video dari aku semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa subscribe channel youtube aku buat nantiin review dua bulan selanjutnya aku pake MS Glow like video dan video yang lainnya jangan lupa juga share video ke teman-teman kalian bye bye